Saat ini dilaporkan Israel was-was menjelang serangan balasan atas serangannya terhadap Iran, Hezbollah, Yaman. Bersamaan dengan itu, Israel juga mengaku resah dengan kondisi ekonomi yang berada di ujung tanduk. Dua minggu ini telah menguras habis pasar, karena beberapa kegiatan ekonomi telah dibatalkan, dan sebagian lainnya telah dikurangi karena ketakutan publik, kata komentator urusan ekonomi untuk channel 13 News Israel pada tanggal 15 Agustus. Terjadi kerugian yang cukup besar akibat pembatalan penerbangan besar-besaran oleh maskapai penerbangan internasional. Hal itu diketahui dari industri pariwisata Israel. Selain itu, sektor pendidikan Israel akan terpengaruh jika penantian ini berlanjut hingga September. Pasalnya, lembaga pendidikan harus bermanufar dalam skenario pertempuran. Di informasikan, perekonomian Israel telah mengalami beberapa pukulan dalam 10 bulan pasca genosida warga Palestina di Gaza. Terbaru, keputusan perusahaan jasa keuangan Asfit untuk menurunkan peringkat kredit negara tersebut. Terima kasih telah menonton!